Kabar Setia Novanto yang mengundurkan diri dari kursi Ketua DPR dan menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua yang baru menjadi perbincangan hangat di kalangan elit partai beringin. Mereka menganggap langkah Setnoff tersebut sebagai tindakan di luar jalur. Terima kasih. Manuver Setia Novanto tersebut dianggap ilegal oleh Koordinator Gerakan Muda Partai Golkar atau KNPG, Ahmad Doli Kurnia. Menurutnya, surat menunjukkan Setia Novanto sama saja mempermalukan citra DPR sebagai lembaga negara. Saya mendapatkan informasi itu dua hari yang lalu. Tetapi menurut saya, itu sekali lagi tindakan yang dilakukan oleh oknum politisi Partai Golkar yang mempermalukan Golkar dan mempermalukan DPR RI. Menurutnya, perlu diingat, DPR RI itu bukan punyanya Golkar. Walaupun betul hak dari Ketua DPR itu adalah dimiliki oleh Partai Golkar, tapi tidak kemudian Golkar bisa sewenang-wenang. Sekarang fraksi-fraksi itu tidak tersinggung. Mau dipermainkan terus oleh satu orang, ganti sana kapan maunya. Atau saya bisa mengatakan itu tindakannya ilegal secara organisatoris Golkar. Oleh karena itu, karena ilegal, patut ditolak dan tidak diteruskan. Nada serupa juga muncul dari politikus Partai Bergambar Beringin Erlangga Hartarto. Menurut calon ketua umum Partai Golkar ini, langkah Novanto tersebut sudah di luar jalur. Ya, tentu wajarnya itu sesudah munas luar biasa. Karena kalau itu masuk di agenda yang tiba-tiba, ini kan tentu tidak sesuai juga dengan mekanisme yang biasa berlaku di DPR. Dan DPR kan sebuah lembaga tinggi negara. Tentunya kita harus menghormati DPR itu sebagai lembaga tinggi negara. Dan proses-proses yang dilakukan oleh sebuah partai politik, apalagi dalam agenda yang begitu besar, yaitu mengenai ketua DPR, nah itu harus dipertontonkan kepada publik bahwa wibawa daripada kelembagaan. Kelembagaan ini jangan dikooptasi oleh keputusan-keputusan yang sebabnya datangkan. Erlangga menambahkan sampai saat ini belum ada keputusan strategis partai yang dibahas antara PLT Ketua Umum dengan para koordinator bidang untuk membawa rencana penunjukkan Aziz Samsuddin sebagai Ketua DPR. Ia meminta wibawa lembaga DPR jangan sampai dikooptasi oleh hal-hal yang tidak sesuai mekanisme, seperti surat penunjukkan Setia Navanto kepada Aziz Samsuddin. Terima kasih telah menonton!